selamat menikmati 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 terus satunya selamat menikmati 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 kebanyakan juga dari startup-startup atau company itu udah menggunakan terms yang namanya product design gitu, atau digital product design, nah digital product design ini dimana kita responsibility-nya ternyata gak hanya UIUX nih gitu, ternyata membuat suatu produk itu butuh yang namanya apa ya sinergi dari elemen-elemen lain gitu, kayak tadi itu kan dengan developer misalkan, dengan bisnis atau manajemen dengan riset juga jadi, kalau UIUX kan kayak ngeliatnya sekarang ini mungkin lebih ke arah desainnya aja gitu kan, tapi sebenarnya kalau kita sebagai digital product design itu benar-benar kita mikirin a whole package of produknya itu gitu, nah contohnya eh gimana filosofinya atau intinya mungkin ini kali ya, dasar atau landasan gitu ya ketika kita membuat suatu produk gitu mungkin ya jadi sebenarnya sebagai digital product design atau sebagai UIUX design itu biasanya yang kita lakuin adalah berpikir dengan metode design thinking gitu ya nah dimana pertama pastinya kita fokus kepada user gitu user human centered kan kita ini jadi kita fokus sama penggunanya gitu siapa sih ini penggunanya gitu nah jadi design thinking itu pertama ada empathize ya empati jadi pertama kita empati dulu gitu kita kenali dulu user kita itu siapa user kita itu adanya dimana behaviornya bagaimana kebutuhannya apa kepentingannya apa keinginannya apa ini seperti itu lalu setelah itu baru kita ada namanya analyze atau analisa gitu kan setelah kita udah tahu kita menganalisa kita brainstorm gitu ya sehingga kita menemukan suatu ideation atau ide gitu kan sebuah solusi gitu yang dimana kita product design itu gak langsung ngasih ke market tapi pasti kita ada yang namanya validasi kayak gitu ya namanya jadi validation menggunakan prototyping gitu setelah menggunakan prototyping baru kita apa udah udah valid udah bisa udah oke udah sesuai kita launch ke market habis itu baru kita lihat feedbacknya lalu kita iterasi lagi atau yang namanya manusia gitu kan apa ya gak mungkin setop gitu pasti berkembang terus jadi sifatnya ya itu berkembang terus nah jadi walaupun udah kita design lagi kita iterasi iterasi itu kita mengulang lagi nih kebutuhannya apa lagi pasti ada ada sesuatu lagi gitu pasti ada terus ulang lagi kebalik ke awal ke empati lagi kita lihat itu lagi nah gitu jadi kalau misalnya filosofinya bagaimana dasarnya apa ya itu tadi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang memang sesuai gitu dengan usernya gitu jadi bukan bukan hanya kita berbicara tentang estetika gitu ya kalau dari segi visual misalnya estetika gitu nah jadi mungkin ada produk atau produk desain gitu ya yang sebenarnya estetikanya mungkin disini kurang diperlukan contohnya mungkin bisa aja gitu jadi semuanya memang tergantung dari objektifnya gitu nah landasannya adalah intinya kita menjawab kebutuhan user dan juga kita menjawab keinginan dari bisnis gitu dari strategi bisnis untuk apa sih ini dibikin gitu jadi kita UIUX atau produk desain itu yang menjahit itu semua gitu atau itu gitu sih sebenarnya nah Pak ini kan kita wawancara juga karena kebetulan diberikan tugas sama dosen ya nah kebetulan salah satu requirement itu kita disuruh minta salah satu karya dari narasumber nah dari Bapak sendiri kira-kira berkenan gak kalau mungkin salah satu karyanya mungkin kita minta gitu buat keperluan tugas jadi sebenarnya kalau misalnya karya ya jadi bentuknya bisa kalian lihat aja gitu kah apa namanya misalkan saya share screen terus kalian lihat portfolio-nya gitu atau apa atau hanya satu contoh gitu atau bagaimana ya butuh berapa gitu butuh contoh aja kalau misalnya contoh ya bisa tinggalkan link link apa ya misalkan kalau saya ini kan sekarang lagi jadi apa namanya elite di produk desain di switch mobile kalau kalian tahu nah mungkin kalau misalkan ditanya contohnya bagaimana bisa kalian buka aja itu aplikasinya apa namanya di di app store atau play store gitu ya klik switch mobile nah terus kalian lihat aja aplikasinya terus ya itu semuanya desainnya ya itu sih apa portfolio-nya gitu kan site yang dibikin nah mungkin ini masih bertahap sih mungkin ada desain yang belum kita tunjukin kan disini karena development kan sangat bertahap jadi ini ya sejauh ini ya yang bisa dilihat itu terus kalau untuk websitenya bisa di switch mobile.id itu juga apa salah satu desain juga gitu kalau misalkan butuh oke let it rise kan itu bisa diakses kalau menurut kriteria kriteria dari desain UI UX yang bagus itu gimana kriteria UI UX desain yang bagus kalau misalkan secara general gitu ya tadi itu ya yang apa namanya yang menjawab kebutuhan user menjawab kebutuhan penggunanya gitu ya dan juga apa menjawab ya keinginan atau apa objektif objektif dari si bisnis gitu dari company itu sendiri gitu tapi kalau misalkan lebih ke technical biasanya ada namanya itu kita bilang usability heuristic namanya jadi usability heuristic itu bisa dibilang adalah guidance seorang UI designer kayak misalkan pas lagi ngebikin produk itu ya bisa mengacu juga dari sini gitu jadi ada 10 ibaratnya seperti ini 10 patokan yang kita biasanya melihatnya dari sini juga jadi kayak ada visibility 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 jadi visibility itu kayak gimana kemudahan untuk dilihatnya untuk orang nih ngelihat ngelihat aplikasi kita mudah gitu ya gak gak overwhelm jadi informasinya dapet gitu kan terus ada apa namanya namanya tuh jadi apa ada ini saya sambil lihat lagi nih lupa juga nih pokoknya ada 10 tuh kalau singkatnya tuh ada visibility ada freedom ada mapping tapi boleh kalian kalau mau dicatat mungkin 10 usability heuristic gitu nah nanti kalau lihat di google nanti ada tuh ada visibility mapping freedom konsistensi error prevention recognition flexibility minimalism error recovery sama help gitu nah itu biasanya bisa jadi patok-patokan juga dari seorang UI designer ketika membuat UI gitu ya ketika membuat UI tapi kalau misalkan secara general pastinya patokannya ya biasanya ya menjawab kebutuhan user dan juga apa namanya menjawab keinginan bisnis gitu cukup menjawab atau kurang cukup cukup iya pokoknya bisa lihat tuh 10 usability heuristics nah itu biasanya bisa jadi patokan dari situ tapi paling objektifnya juga intinya sebenarnya bagaimana kita bisa gampangnya gini ngebuat user kita tuh hatam lah sama aplikasi kita gitu hatam dalam artian tuh jadi gak mesti mikir-mikir lagi nih oh kalau kesini mesti kemana ya bingung kan nah itu kalau misalkan harus ngelakuin suatu task gitu ya harus ngelakuin A misalkan nah jadi masih mikir-mikir nah itu jadi kita proses lagi ini bagaimana biar mereka mengerti gitu jadi objektifnya gitu sih nah tapi itu ada di dalam usability heuristics itu juga sih gitu kan Bapak udah lama nih ngedesain UIUX kan terus kalau misalkan Bapak ngedesain UIUX tuh Bapak mempertimbangkan desain kontrolnya gak kayak feedback dari si penggunanya gitu Pak ya nah tadi apa bersinggungan tuh sama yang tadi saya bilang kan setelah kita kasih ke market kita pasti ngeliat feedback ngeliat feedback terus kita iterasi lagi nah itu udah udah pasti kita lakuin gitu ya nah biasanya itu ranahnya nanti ada di research jadi research itu banyak banget yang dia lakuin sebenarnya jadi banyak banget apa namanya instrument-instrument research juga dan software-software research juga yang bisa digunain terus bisa juga dari customer care bahkan kita bisa ngambil juga dari customer support tuh misalkan ada tanggapan-tanggapan ada kendala-kendala apa gitu kan kita kita jadi masukkan juga dan itu bisa kita olah jadi solusi lagi nantinya solusi desain gitu jadi pastinya feedback-feedback user pasti kita butuhin gitu biasanya kan nanti ada recap-nya ada kayak report-nya gitu ya oh ternyata terkendalanya misalkan disini jadi ada hipotesis-hipotesis yang seperti itulah jadi baru kita akhirnya bikin lagi alternatif solusi kayak gitu jadi desain yang baik sebenarnya memang gak pernah berhenti sih jadi memang gak ada tuh yang namanya desain udah bagus terus udah selesai gitu kayak gak mungkin kalau misalkan kayak gitu jadi harus pastinya terus berubah terus gitu terus kan biasanya tuh kalau misalkan kita lagi brainstorming ide buat desain itu Pak pasti pernah ngalamin kebuntuan kan kayak stuck gitu idea freeze gitu deh pokoknya nah apa sih yang Bapak lakuin biasanya buat handle itu stuck iya biasanya itu kan sering lah mungkin terjadi ya kayak misalkan segampang contohnya misalkan Gojek kita contoh aja kayak gue hipotesis gue lah hipotesis saya gitu kan bilang contohnya si Gojek misalnya kita ngeliat sekarang Gojek mungkin udah kayaknya udah ya bagus-bagus aja gitu kan udah aman-aman aja gitu ibaratnya gitu kan pasti kita pernah bikin gak sih ini mereka bingung gak ya mau bikin apa lagi gitu kayak inovasinya udah keluar semua gitu pasti gitu kan nah sebenernya pasti kayak gitu pendekatannya harus apa pasti orang Gojek pun orang Grab pun gitu pasti balik lagi memang ngelihat data gitu ngelihat data yang ada di aplikasinya ini sekarang bagaimana terus data sekarang ini situasi dunia lah situasi Indonesia deh situasi Indonesia bagaimana lalu baru lah nanti kan terpikir lagi ide-idenya bagaimana yang pertama ngelihat dari tren ya ngelihat dari tren yang ada di di lokal dulu misalnya di Indonesia bisa juga ngelihat tren di luar gitu ya bagaimana nih trennya lagi ada apa sih lagi kemana sih sesimpel kita ngomongin ilustrasi misalkan jadi yang paling biasanya berkembang kan yang kita lihat lah itu misalkan ilustrasi gitu kayak misalkan dulu kita ngelihat ilustrasi itu flat kayak gitu terus makin lama tiba-tiba sekarang jadi lebih lebih 2D ke 3D terus tiba-tiba sekarang udah banyak yang mainin 3D gitu kan di tren-tren kayak gitu nah pastinya kita juga sebagai seorang product designer akhirnya pas yang awalnya buntu itu terus kita ngelihat tren yang ada oh kayaknya bagus tuh kalau misalkan ilustrasi dijadiin 3D gitu karena kayaknya sekarang bakal bakal kesana tuh semuanya akhirnya kita cobalah eksplorasi 3D misalkan kayak gitu terus kalau misalkan keterbuntuan memikirin sebuah solusi balik lagi ngelihat datanya ini orang kesulitannya dimana sih terus atau enggak kalau misalkan kita gak nemu juga dari situ kita adain interview sama user-user gitu ya kita adain misalkan FGD kita discussion bareng butuhnya sebenarnya apa sih apalagi ini yang kurang gini-gini dari ngelihat dari itu barulah pastinya nanti brainstorm bareng muncul-muncul ide-ide baru solusi-solusi baru gitu dan bisa juga kalau misalkan buntu kita bisa ngelihat dari misalkan kompetitor karena kan gak ada company kayaknya gak ada kompetitornya gitu ya nah kalau misalkan kita lagi buntu kita ya lihat aja kompetitor oh dia ngapain misalkan terus oh apa yang bisa kita lakuin yang bisa lebih baik dari mereka misalkan gitu sih gitu cara-caranya begitu sih lebih ke arah pokoknya human-centered design paling awalnya jadi harus tahu dulu desainnya bagaimana terus barulah tadi bisa ngelihat tren bisa ngelihat kompetitor kayak gitu oh iya kalau misalkan saya ngomongnya kepanjangan atau apa gitu boleh dipotong juga gak apa-apa sih dikat aja gitu seluruh berhenti gitu saya mal suka kalau panjang gitu gitu ya kayak banyak masukan gitu inside lalu lalu pak dalam proses mendesain UI UX itu kan struggle-nya bukan cuma kebutuhan ide kira-kira struggle apa aja yang biasa dihadapi ketika mendesain UI UX untuk produk oke kalau misalkan struggle kalau misalkan selama ini yang yang paling apa ya yang paling saya alami ya mungkin lebih ke arah ke developer gitu ya atau dalam artian kesanggupan teknologi itu pertama struggle pertama kesanggupan antar akan teknologi jadi yang namanya teknologi itu kan berkembang dan slowly but terus develop gitu nah yang namanya ide idea kan kalau misalkan kita ngomongin design design itu kan creation menciptakan membuat dimana ide itu kan bisa jadi gak dari yang ada sekarang gitu kita ide sampai yang belum ada gitu misalkan nah itu jadi kita haruskan adaptasi dengan teknologi yang sekarang ini belum sampai situ misalkan jadi ya kita belum bisa lo ke situ atau misalkan oh gak bisa nih teknisnya nah itu kan jadi suatu struggle tuh disitu contohnya misalkan kita idein ini gamblang aja ya misalkan kita mau ada hologram gitu jadi di dalam app sekarang udah gak perlu screen by screen tapi muncul hologram virtual terus kita bisa apa namanya ngobrol bareng misalkan disana nah itu kan sesuatu teknologi yang belum tuh walaupun mungkin pasti nantinya ke depan ada tapi itu kan belum nah jadi itu misalkan kestragilan disitu nah ini kalau versi beratnya tapi kalau versi yang di lapangan pastinya kalau misalkan kita ngidein bentuk atau misalkan interaksi di aplikasi kita maunya begini nah belum tentu misalkan developernya tuh bisa belum tentu teknologinya ada misalkan misalkan kita udah ngeliat si Gojek wah interaksinya bagus tuh atau misalkan si Travoloka wah ada fitur apa nih kayak gini nah belum tentu kan di dalam company kita bisa bisa seperti itu gitu misalkan contohnya begitu jadi struggle-nya itu terus mungkin struggle yang lainnya adalah apa namanya komunikasi mungkin bisa juga komunikasi antar antar tim bisa jadi kayak karena suatu produk itu kan gak cuman UIux sebenarnya mungkin UIux atau produk desain punya suatu ide nah tapi kita sebenarnya ada yang namanya produk manager atau produk owner gitu ya dari sisi bisnis atau manajemen terus kita ada kita juga ada developer misalkan terus ada di ranah yang lain ada misalkan brand atau apa nah itu kadang-kadang pastinya ada masukan dan dan apa ya dan pro dan kontra gitu kan nah struggle-nya mungkin biasanya suka di situ misalkan apa namanya jadi suatu ide yang kita mau jadi ternyata oh belum apa namanya gak sesuai misalkan terus kendalanya lagi ya misalkan kayak sekarang nih misalkan lagi covid terus kita gak bisa ketemu user susah harus call harus apa dan biasanya orang kan suka susah tuh kalau misalkan diminta call sama orang yang gak dikenal misalkan diajak chat aja misalkan suka males kayak gitu kan nah itu struggle juga tuh disitu terus apalagi ya struggle-nya mungkin ya itu sih bagaimana bisa mendapatkan data yang valid misalkan jadi kayak misalnya kita contohnya nih kan ngebutuhin user nih maunya apa sih sebenarnya gitu nah kan kalau misalkan yang mutlaknya gitu ya kita bener-bener nanya seluruh user gitu misalkan kita punya sejuta pengguna kita tanyain tuh satu-satu sejuta pengguna dan kita jadiin report tuh nah kan kalau mutlaknya begitu tuh tapi kan gak mungkin kita wah wasting time banget tuh kalau misalnya nanyain sejuta orang gitu ya dan walaupun kita nge-bless ke semuanya gak mungkin dibalas semuanya gitu nah itu mungkin keseragalan juga jadi bagaimana kevalidasi kevalidasi apa sih kevalidasian ya kevalidasian suatu report misalkan dalam riset gitu kan nah itu juga makanya itu kita ngakalinnya kan dengan berulang-ulang gitu berulang-ulang atau ada kualitatif ada kuantitatif ya kan ada discussion brainstorm internal kayak gitu-gitu terus apalagi ya kalau kendalanya kendalanya mungkin ya kayak di kompetitor mungkin juga bisa tuh jadi kendala tuh kayak misalnya tiba-tiba kompetitor ngeluarin suatu fitur apa gitu kan nah terus tiba-tiba kita belum siap disitu tapi mau gak mau kita harus keluarin juga nah itu kan jadi kendala juga tuh aduh bagaimana nih terus jadinya kita harus merombok lagi kayak kalau misalnya kita flashback dulu awal-awal kalau salah dulu grab deh yang pertama kali bisa chat misalkan fitur chat kalau saya grab duluan deh ya pokoknya ini gak tau ya kebalik apa enggak tapi seingat saya dulu grab misalkan ada chat duluan gitu dan itu sangat ngebantu kan dulu kan kita SMS nah kalau misalkan dengan adanya chat kita kan berpikir waktu itu eh si ini si Gojek belum belum ada-ada chat gitu kan padahal ini kan penting ya bagus banget nih nah itu dia lama tuh kan nah itu kan suatu struggle tuh dari sisi Gojeknya waduh gila sih grab tuh tiba ngeluarin chat lagi nah sedangkan gak gampang untuk membuat suatu fitur itu gitu kan prosesnya panjang tuh misalnya nah kayak gitu tuh jadi kan itu struggle juga tuh apalagi ya udah sih kayaknya gitu sih pertanyaan terakhir ya Pak misalkan kita membuat misalkan saya mendapatkan sebuah proyek UI UX design nih Pak mendesain UI UX suatu produk nah misalkan saya sudah misalkan saya sudah mendapatkan data tentang kayak apa saja yang apa saja yang perlu apa saja yang harus ada di website tersebut agar website tersebut lebih responsif dan disukai oleh user nah tapi kan tetap aja nih Pak kalau misalkan saya bikin UI UX ini user ini pasti ada aja yang gak suka misalkan gak suka tampilannya atau gak suka fiturnya atau mungkin fiturnya ketinggalan sama kompetitor gitu Pak ada tips misalkan kayak gimana caranya saya mendesain UI UX ini agar setidaknya disukai banyak orang gitu Pak oke nah kalau kita ngomongin tentang digital produk atau kita ngomongin tentang sebenarnya apapun produk sih gak mesti digital gak mesti produk fisik paling harus mindsetnya adalah kita gak mungkin bisa apa ya menyenangkan semua orang lah itu semuanya pasti tau lah itu gak mungkin gitu kan dan kita apa namanya berpikirnya memang jangan membuat suatu fitur ini memang untuk untuk semuanya gitu untuk semua orang sih sebenarnya sebenarnya yang bagus itu ya jelas sebenarnya sih kita ketika membuat suatu produk ini memang untuk untuk siapa gitu kan untuk target targetnya siapa gitu sesimpel aqua aja aqua kan juga punya targetnya gitu tau gak target market aqua menurut kalian siapa gue pernah tuh ditanyain gitu kan apa namanya pas lagi seminar gitu aqua punya target market gak gitu kan terus kan eh gak gini target market aqua siapa waktu itu apa namanya bilangnya semua orang gitu kan ya karena siapa yang gak minum aqua gitu ya gak sih iya betul iya kan kayak siapa yang gak minum aqua ya harusnya semua orang sih tapi ternyata selevel aqua yang bisa di nilajet mereka juga punya target marketnya gitu nah gue lupa ini sih apa namanya detailnya apa tapi seingat gue kalau gak salah kayak apa kalau kita ngomongin metrop apa ngomongin kota atau apa metropolis metropolitan kalau gak salah intinya targetnya ya itu misalkan metropolitan yang yang beraktifitas apa yang beraktifitas apa gitu lah gue lupa seininya detailnya tapi intinya begitu oh iya ya ya bener juga sih kayak gitu akhirnya ya ternyata selevel aku aja juga ya pasti butuh target market gitu kan jadi memang pasti ada yang gak suka misalnya sama aqua gitu ah kemahalan mending gue beli ini alfamart gitu misalkan atau beli indomaret gitu kan nah contohnya begitu nah sama kayak kita buat suatu produk website atau misalkan apa namanya aplikasi gak mungkin banget gak ada yang gak ada yang gak gak suka gitu nah kalau menurut gue gitu ya kalau misalkan kita udah sesuai tadi dibilangnya memang sudah sesuai gitu dengan apa yang dibutuhkan apa yang diinginkan terus dia tetap enggak gitu ya nah gue rasa memang dia bukan bukan targetnya gitu gue rasa memang bukan targetnya dan kita sebaiknya itu justru mempermudah kita gitu sampai akhirnya kita sudah ngebentuk target market kita yang sesungguhnya gitu ya yang oh ternyata yang begini 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 kita makin lama kan mengidentifikasi gitu ya oh iya bener nih target market kita tuh ini 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 gitu kan nah jadi kita bisa lebih fokus ke situ yaudah kita kembangin terus kita cari-cari tahu terus target market yang pasaran seperti itu dia sukanya bagaimana apa-apa ya itu terus di develop terus gitu jadi kayak semacam apa ya ya seleksi alam juga sih seleksi market juga kan kayak misalnya ketika kita membuat terus yang bertahan siapa ya itu juga target market dan sekalipun kita kan juga apa branding juga ya memposition positioning juga kita maunya berada di dimana gitu di mata orang kayak gitu sih kayak intinya ya jadi ya balik lagi tadi sih kalau misalkan ada yang gak suka ya bagus memang memang apa memang gak mungkin semua suka gitu kan nah justru kalau dia gak suka terus dia kasih tahu justru bagus gitu kan oh gak sukanya dimana oh kalau misalnya dari dari sisi visual biasanya itu rada subjektif jadi kita lebih ke arah ketika kita ngevalidasiin bukan ke arah ini bagus apa enggak gitu karena itu sangat beda-beda banget gitu tiap orang bisa jadi yang kita bilang bagus dia enggak gitu tapi lebih ke arah objektifnya nih misalkan paham gak sih ini itu untuk apa misalkan kayak gitu paham gak halaman ini emang untuk apa sih misalkan kayak gitu nah misalkan dia paham oh yaudah berarti komplit tuh sukses kan komplit misalkan gak paham baru oh gak paham gak paham dimananya ya gini-gini-gini sampai akhirnya bisa semuanya misalkan jadi paham gitu nah itu sih yang kita adjust gitu disitu tuh gitu sih sebenarnya berarti lebih ke arah fungsional ya pak iya lebih ke arah objektifnya nih apa sih sebenarnya objektif apa namanya kita bikin landing page kita bikin fitur search nah ini apa yang yang di objektif dari sisi kitanya atau dari sisi bisnisnya juga misalkan dari sisi bisnis objektifnya dengan kita menggunakan landing page redesign nih misalkan kita redesign kita redesign landing page ini objektifnya adalah meningkatkan CTR atau misalkan kliknya gitu ya klik orang untuk ke suatu spesifik arahan tertentu lagi misalkan beli produk jadinya ketika kita redesign ini oh ternyata CTR nya naik atau kliknya naik nih untuk beli produk nah berarti misalkan itu bisa dibilang lebih baik kan sukses nih lebih bagus atau misalkan oh maunya impressionnya nih atau atau spending time nya spending time disini tuh cukup lama misalkan oh begitu ya kalau misalkan kita mau lebih lama apa ya yang harus ada disitu oh contohnya misalkan kita kasih video misalkan video 4 menit misalkan jadi video 4 menit yang informatif jadi dia bakal ada bakal nonton kita bakal nonton disitu oh berarti objektifnya kena tuh oh ya ini udah 4 menit ada gitu atau bisa jadi kita oh gak mau lama-lama disini karena boros waktu maunya langsung ke check out nah berarti beda lagi kan nah jadi memang berbeda-beda tuh setiap setiap kita bikin ya objektifnya apa dulu sih gitu jadi gak ada tuh desain yang bagus yang jelek yang gimana adanya desain yang tepat atau gak tepat nih kalau misalkan kita bikin banner heboh banget gitu ya heboh banget terus kita ngelihatnya kayak ini gak bagus nih padahal nah tapi ternyata memang target market kita maunya yang seperti itu tujuannya adalah untuk biar mereka apa namanya penasaran atau misalkan biar mereka apa intinya kayak gitu lah ada tujuannya terus tarulah itu jadi jadi tepat kan gitu walaupun gak bagus misalkan tapi tepat yaudah berarti udah bagus ini desainnya gitu gitu sih gambarannya oke berhubung pertanyaan buat wawancaranya udah habis nih pak mau nanya lagi nih sedikit kan basic basicnya apa apa nih bisnis administrasi ya dulu pas kuliahnya bener nah kira-kira motivasi bapak tuh apa ya bisa ke dulu tuh kayak bikin aplikasi gitu ke ngoding-ngoding gitu pak penasaran dulu dulu sebenarnya sempat belajar ngoding juga ngodingnya belajar ngoding website ya HTML CSS gitu ya HTML CSS JavaScript apa itu juga sempat belajar sampai PHP kalau gak salah tapi sekarang sih udah lupa sih terus belajar apa namanya aplikasi juga waktu itu kan Android Android apa itu ya tapi waktu itu belajarnya lebih ke Flutter sih Flutter sama apa tuh React 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 lebih ke waktu itu banyaknya di Flutter itu cuman jadi awal-awal tuh belajar aja gitu terus sempat belajar apa ya bareng lah sama temen kuliah waktu itu gitu nah sebenarnya kenapa gue di UIUX atau kenapa bisa sampai di sekarang ini sebenarnya tujuannya itu bukan berarti gue maunya di ranah ini sih sebenarnya jadi bukan berarti gue maunya nih memang goals hidup gue adalah mau jadi UIUX designer contohnya sebenarnya gak kayak gitu sih jadi mindset awalnya gitu ya ketika gue kuliah terutama ketika gue kuliah sebelum sebelum gue berkarir gue pikirin lagi nih sebenarnya gue di dunia ini maunya apa sih apa yang mau gue kejar nah itu sebenarnya yang paling penting dulu sebelum kita nge-set dulu nih kita mau jadi dokter kita mau jadi astronot misalkan mau kita jadi presiden tapi paling penting adalah goals hidup sih goals hidup kita nih apa sih apakah kita mau sekedar apa namanya misalkan kita goals hidupnya mau kaya gitu kaya yang bagaimana gitu kaya yang untuk apa kaya yang bagaimana jadi bener-bener apa goals luas yang yang kecape yang bisa tercapai gitu lah nah waktu itu gue pikir apa gue berpikir gitu kan apa nih goalsnya gitu kan nah sampai saatnya gue apa nge-statement gitu ya ke dalam diri gue sendiri gitu gue mau membuat sesuatu gitu ya membuat sesuatu dimana yang bisa digunakan oleh skala internasional skala internasional dan juga gue bisa jadinya bermanfaat dan dikenal juga oleh dunia gitu nah jadi kan goalsnya udah itu tuh nah entah itu apalah terserah kan mau produknya apa mau gue ngelakuin apa sebenarnya bebas nah tapi pas saat kita udah ngelihat goalsnya barulah kita ada jalur-jalurnya gitu kan ibarat kita udah tau nih oh tujuan gue mau ke Jepang oke mau gue ke Jepang gue bisa naik pesawat dari Jakarta gue juga bisa naik mobil misalkan gue bisa naik kapal gitu kan nah sama ini juga waktu pas gue udah tau oke gue mau ngebuat sesuatu dimana yang bisa impact ke internasional atau ke seluruh dunia gitu ya jadi bermanfaat yang bisa digunakan nah salah satunya adalah dengan digital ini gitu dimana memang digital ya pastinya menghubungkan ke mancanegara gitu ya menghubungkan kita ke global nah jadi udah lain tuh oh berarti gue dengan adanya ranah ini gue udah udah satu pesawat yang bertuju ke Jepang gitu misalkan itu sih nah entah nanti di tengahnya ada apa ada bagaimana intinya gak apa-apa juga gitu misalkan tiba-tiba ada apa ya ya itu kan transportasinya kita aja yang berubah gitu tapi tujuannya tetap kita mau ke Jepang gitu nah terus sama kayak gue gitu sih nah sekarang ini terus gue ketemuin UIUX dimana yang dengan aplikasi dengan website ya bisa diakses oleh internasional artinya gue bisa membangun atau membuat sesuatu yang bisa digunakan oleh orang banyak gitu kan nah tinggal perkara impactnya aja nih gitu kan nah inilah yang gue terus belajar terus setiap saat ide-ide terus gimana gue bisa mencapai itu gitu sih nah jadi motivasinya itu sih sebenernya kenapa awalnya kenapa mau UIUX gitu dan kenapa ini gitu nah kalau misalnya waktu itu gue masih di finance gitu atau di apa sebelumnya kan bisnis organisasi itu gue lebih ke arah finance ya konsentrasinya nah itu gue belum ngelihat apa gue bisa disitu aja sih dengan maksimal gitu ibaratnya kayak misalnya tadi mau ke Jepang gue ngelihatnya ini gue pake kapal sedangkan oh ini gue nemu pesawat nih yaudah gue naiknya pesawat gitu nah nanti di jalan tiba-tiba ada jet yaudah gue pindah ke jet gitu sih kayak gitu ada yang mau nanya lagi nggak nih dari Farah boleh kalau mau ada nanya lagi saya sih pak maksudnya jadi gini pak kalau misalkan UIUX designer itu kan sebagian besar freelancer ya pak nah gimana sih caranya menjadi freelancer UIUX designer yang stood up yang dalam artian kayak menonjol dibanding freelancer UIUX designer lainnya pak oke pertama pastinya kalau kita ngomongin freelancer atau kayak kita ngomongin design lah ngomongin design juga designer pastinya adalah portfolio kan pastinya adalah pertama portfolio nah portfolio yang bagaimana nah itulah itu sebenarnya ada panjang sih jelasinnya mungkin kalian bisa dengerin gue pernah gue pernah bikin podcast juga mungkin bisa didengerin disitu pernah gue bicarain sih tentang apa namanya bangun portfolio gitu tapi intinya yang membedakan dari yang lainnya biasanya itu orang hanya masih lihat ide-ide screennya aja bukan ide screen apa hasil-hasil screennya hasil-hasil screennya gitu kan nah tapi yang biasanya dilihat gitu ya sama klien sebenarnya kan ini si orang ini bisa gak sih ngerjain project gue gitu yang gue inginkan gitu kan nah jadi sebenarnya gimana biar bisa stand out atau enggak adalah kalian emang bener-bener fokusin apa namanya portfolio yang kalian bikin sesuai dengan kalian nembaknya ke siapa gitu aja sih sebenarnya jadi kalian punya amunisi nih terus nembaknya ya beneran ke apa ngena gitu ya tepat sasaran ke yang kalian tuju gitu nah jadi hal yang wajar kalau misalkan kita punya beberapa portfolio gitu sebenarnya atau punya beberapa CV jadi tips gue adalah sesuaikan dengan kalian ini objektifnya mau ngasih ke siapa sih gitu let's say misalkan tadi ngomongin tentang freelance terus apa namanya kita mau ke kita mau bikin proposal contohnya contohnya ke perusahaan kimia nih misalkan nah ini kayak sekarang ini kan gue lagi ada handling bukan handling siapa lagi fase propose juga propose design propose website gitu ya ke salah satu perusahaan kimia nah jadi yang gue yang gue lakuin adalah ya gue cari tau dulu nih si kimia ini dia membutuhkannya apa gitu oh dia belum punya website misalkan udah kan kita offering website gitu website yang bagaimana misalkan jadi kita lebih mengenal lagi gitu lebih mengenal dia jadi jangan posisikan dimana kita ini oke kita kita designnya bagus kita designnya wah visualnya pokoknya keren deh gitu kan nah gue lebih memposisikan ke arah apa ya temen gitu ke arah temen yang ingin ngebantuin temennya apa namanya dengan sesuatu yang kita bisa gitu nah itu jadi lebih ngena tuh kalau kayak gitu jadi gue ke si kimia itu oh bapak butuhnya apa gitu kan oh bapak belum punya foto produk yang bagus oh nih saya saya bisa juga kok kalau misalkan punya apa kalau bapak mau fotografi apa foto photoshoot gitu ya photoshoot untuk produk gitu misalkan kayak gitu terus oh bapak kok belum punya company profile gitu ya company profile video bisa nih pakai video company profile nanti bisa saya bantu gitu misalkan gue gak punya resource-nya gitu oh bapak butuh ini ya apa namanya butuh ilustrasi yang bagus ya nanti bisa kok saya carikan misalkan contohnya begitu bisa saya carikan intinya yang lebih gimana kita itu gak kesannya gak ngejual gitu tapi kita emang tujuan kita ngebantu karena kita punya skill itu gitu nah jadi gimana cara ngebangun itunya aja sih nah paling penting memang di komunikasinya sih jadi di komunikasi pas saat apa namanya pas saat kita taktokan sama si klien nah tips lain adalah jadi freelancer itu jangan yang hanya nunggu nunggu dateng keajaiban ibaratnya nunggu dateng hujan gitu nunggu apa jadi banyak freelancer yang dia wah ini dia udah ngerasa dia bagus terus dia diem aja gitu dia gak gak ngasih tau ke orang-orang gitu dia gak nge-marketin diri dia gitu yaudah mau sampai kapanpun ya orang gak ada yang tau kali lu bisa misalkan gitu gak ada yang tau kali lu apa namanya bisa itu nah jadi bener-bener kalian kasih tau juga sih apa namanya kalian tuh bisanya apa ya kan tuh kasih tau juga kalian bisanya apa kalian mau bantu apa skill kita begini kita bisa ngebantuin kalian gitu jadi yang yang dilihat sama klien juga bukan orang yang apa namanya yang bagus atau gimana tapi orang yang bisa dipercaya dan juga bisa apa namanya ngerialisasikan sesuatu yang dibutuhkan dibutuhkan kan gitu jadi tipsnya adalah kita coba kalau misalkan ngenawarin freelance kita posisikan diri kita sebagai klien gitu kayak gitu sih jadi sangat impact tuh dibanding apa namanya cuman ini doang cuman diem terus kasih liat portfolio portfolio-portfolio doang gitu apalagi portfolio-nya yang gak ada detailnya gitu tadi ngomongin portfolio itu juga intinya apa namanya ada ada objektifnya juga terus ada apa namanya proses kalian buatnya bagaimana terus ada apa yang bisa kalian bikin apa yang bisa kalian lakukan terus sebisa mungkin sangat relevan dengan apa yang mereka butuhkan gitu nah kan gini nih contohnya ya misalkan kalian apply apa kalian maunya ke apa namanya freelance nih atau atau ngejar project company-nya misalkan company apa ya makanan misalkan terus kalian belum pernah eksplorasi atau belum pernah punya project makanan kira-kira kalau di compare sama freelancer lainnya yang dia portfolio-nya makanan pasti kan yang mana coba yang itu yang makanan kan pasti yang punya portfolio makanan kan nah itu sih sama dengan kayak gitu ketika kalian mau oh ini gak ngejertal makanan kan yaudah kalian eksplorasi dulu misalkan kalian memang belum pernah punya projectnya belum punya real project yaudah bikin aja fake project semuanya isinya makanan semua gitu ya tapi bagus apa namanya dari sisi visualnya bagus terus kalian kasih apalah reason-reason bikin ini bikin itu misalkan kalian coba nge-redesign zomato misalkan atau nge-redesign kulina gitu contohnya tentang-tentang makanan misalkan kayak gitu sih jadi relevansi terhadap klien udah nanti kalau udah kayak gitu kita kasih kualitas yang namanya klien hampir sih gue hampir aduh banyak banget itu pasti cuman dari referral doang sih rata-rata jadi jarang tuh yang apa ya yang gara-gara di iniin sih makin kesini jadi udah udah dititik dimana nanti ada dari referral gitu nah itu gimana bagusnya adalah gimana kita klien tuh harus selalu engage kita baik kepada klien nanti pasti nak referral ke orang-orang gitu gitu sih panjang ya ngomong seru-seru Riz gimana Riz kan nih temen saya ada yang bergelut di bidang desain Riz nih gimana ada pertanyaan biasanya banyak ya pertanyaannya iya cukup ya terakhir terakhir bisa kasih ini apa tips and trick kalau kita ntar jadi fresh graduate kita harus ngapain di bidang digital nih kalau jadi fresh graduate harus ngapain nah pertama itu balik lagi tuh tadi yang yang saya ceritain tentuin dulu nih goalsnya apa gitu jadi gue setiap ngobrol sama temen jadi banyak tuh temen-temen temen-temen kuliah itu wah masih pada ngawang banget tuh semuanya temen-temen kuliah yang sekarang lagi di pekerjaan itu banyak yang salah kerjaan lah gak suka sama kerjaannya lembur-lembur tapi bete sama kerjaannya banyak yang stress itu sebenarnya banyak yang kejadian kayak begitu gitu apalagi mungkin kalau di Jakarta ya nah pas kalau misalkan kayak gitu biasanya gue suka diajak ngobrol gitu kan yaudah gue ngobrol biasanya sama mereka yang gue bilang sih biasanya adalah yaudah apa namanya lu sebenarnya apa sih tujuan hidup lu gitu apa sih biasanya lu selalu kayak gitu gitu jadi memang karena biar dia tahu aja gitu tujuannya apa sih emang gitu tapi jangan bilang lu kaya gitu karena kalau kaya kaya yang apa kalau misalnya dia bilang oh gue mau dapet 100 juta gitu oh lu mau dapet 100 juta gitu kan misalkan 100 juta pertama lu yaudah gampang 100 juta pertama lu lu pikirin produk yang marginnya bisa bisa marginnya seribu bisa marginnya apa 10 ribu bisa marginnya 100 ribu habis itu dikaliin deh kuantitasnya sampai akhirnya deh 100 juta misalnya kayak gitu kan gampang kalau lu udah dapat tujuan sebenarnya kan ya pas praktiknya mungkin baru ntar ada gimana tapi setelah dia ada tujuan gitu dia langsung tahu oh iya berarti harus ngelakuin ini sebanyak dengan ini kalian nanya apa harus bagaimana ya itu kalian maunya apa dulu nih kalian maunya sebenarnya apa sih contohnya misalkan kalian mau apa namanya mau apa ya misalkan mau di bidang kesehatan atau di bidang apa contohnya misalkan tiba-tiba kalian mau kesana tiba-tiba kalian berpikir ah kayaknya gue mau jadi ini aja nasionalis yang berpahur dengan dengan halayak umum dimana bisa membantu dan support sosial lah intinya begitu misalkan yaudah kan tinggal lah berarti ngarahnya kesitu gitu bagaimana nanti kalau udah udah ada kayak gitunya baru nanti pasti ada apa ya ada berjalan sendirinya gitu lah mau kemana-kemananya gitu sih jadi lebih enak mungkin contoh konkretnya ya itu sih kayak tadi itu maunya apa kalau mau di bidang digital ya itu digital yang bagaimana mau jadi apa dan tipsnya gini deh enggaknya tau deh mau jadi seperti siapa gitu itu jadi enak tuh kalau kayak gitu mau jadi seperti siapa gambarnya contoh misalnya gini oke gue mau mau jadi kayak apa namanya sebilgates misalkan oh jadi kayak sebilgates ya kan ya kan udah tau tuh goalsnya segitu wah berarti kalau goalsnya segitu kalau goalsnya juga harus gede dong harus effort harus berarti otaknya juga harus gede ya kan usahanya juga harus gede gitu bagaimana biar jadi kayak Bill Gates gitu kan tapi kalau udah ada itu seenggaknya jadi oh Bill Gates begitu terus jadi bisa mengikuti gitu dulu Bill Gates awalnya gimana sih dia mulainya ya udah kan bisa diikuti oh dia awalnya mulai dari garasi doang loh terus tiba-tiba bisa gimana sih kok dia tiba-tiba gede oh ternyata ketemu investor nah itu kayak gini-gitu tuh sama gue juga dulu pas bikin aplikasi pertama gue itu gue bener-bener ngikutin si si Mark Zuckerberg punya ini apa step-step gitu oh dia awalnya cari partner oke gue cari partner oke gue bikin konsep abis itu akhirnya oh butuh dana akhirnya gue cari investor oke gue akhirnya cari investor terus oh ternyata cara ngembanginnya begini-begini oh begini-begini gitu nah itu kan kita punya rencana tapi di eksekusinya di lapangan pastilah ada ada kesulitan apa gitu kan makanya waktu pas gue bikin itu juga gak semulus itu gitu banyak banget ini dan yang ternyata tiba-tiba mungkin jalan Tuhan juga gitu dimana kayak oh lu belum bisa sih kalau disini kayaknya belum capable untuk ini sukses misalkan begitu ya apa namanya semuanya belum bisa nih untuk dengan diri lu yang sekarang gitu yaudah gak apa-apa jadi kan itu sebagai pembelajaran itu kan gitu doang oke gue udah pembelajaran apa pembelajaran yang berharga dari kegagalan gue yang sekarang ini tapi ya nantinya gue jadi pasti jadi ngerti gitu gue sekarang jadi udah ada link investor lah jadi ada link temen-temen juga waktu itu gue juga pernah nge-hire intern gitu ya sampai di bikin office gitu misalkan apa dipinjemin office waktu itu sama kampus nah itu kan jadi bukan gue gak ngeliat itu sebagai kegagalan gitu dan walaupun tiba-tiba pindah ranah atau apa semua itu udah jadi pengalaman gitu yang gak betul diri gue sekarang gitu sih jadi paling penting ya itu sih apa gue kalau ngomong tuh emang suka ini oke panjang banget kemana-mana sampai kadang gue sampai lupa ini tadi ngomongin apa sih gitu itu saking saking terus ngomong gitu tapi iya intinya gitu kalau sekedar sharing intinya paling penting adalah kita tau lah kita maunya apa kita ikutin seenggaknya siapa kita ini yang lakuin gitu nah gak mesti satu orang gitu satu orang lu turut apa lu ikutin dengan ranahnya gitu nah contohnya adalah gue pengen gue pengen kalian tau Gary V gak ada yang tau Gary V pokoknya Gary V itu apa yang suka kasih motivasi motivasi gitu di instagram di apa nah misalnya contohnya adalah dimana gue mau kayak gitu dimana gue mau beri motivasi atau apa ke anak muda misalkan ke siapapun yaudah gue punya patokannya Gary V gue mau jadi kayak Gary V cara ngomongnya atau bukan cara ngomongnya kayak ilmunya lah misalkan ilmunya atau bagaimana yaudah akhirnya gue jadi bisa ngikutin gitu dan nanti udah ngikutin udah bisa nanti ada alurnya aja sih tiba-tiba gitu itu udah action aja gitu udah lagi gak nih udah lagi gak berhubungan tentang kerjaan misalkan saya juga sih atau interview misalkan gimana sih pas interview gitu-gitu itu gue biasanya suka seru tuh kalau ngomongin itu juga seru juga sih ada yang udah mau niat kerja gak nih kalau kuliah sambil kerja gitu tapi worth it gak sih pak kalau misalkan kuliah sambil kerja gitu ya kalau kalian bisa iniin waktunya ya gak apa-apa kalau bisa iniin waktunya ada waktunya terus apa bagus juga gitu misalkan ya bagus lah jadi nambah pengalaman jadi ini kalau dulu gue ya itu sih di semester-semester akhir sih sambil bikin apa kayak gitu dulu tuh gue awalnya mulai juga gara-gara yang lain tuh udah dapet kerjaan gitu yang lain tuh udah dapet intern dulu kan gue intern dulu ya baru skripsi jadi yang lain tuh udah intern udah dapet intern gitu sedangkan gue belum gitu gue susah banget kayaknya kayaknya gue gak diterima-terima gitu ya sampai akhirnya malah yaudah gue bikin aja itu aplikasi gue sendiri gitu awal mulanya akhirnya kan yaudah gue di kosan ya nonton nonton film ya kan nonton Mark Zuckerberg yaudah akhirnya gue sampai akhirnya bikin itu gitu yang gue ngerasa jadinya awalnya eh kemarin gue aduh gimana sih ini kok gak diterima apa gak ada yang manggil-manggil gitu pas terus gue ngelakuin itu bikin sesuatu setelah itu malah jadi malah jadi yang dipanggil gitu malah jadi gak usah ngelamar apa beberapa kali ya ditawarin kerjaan gitu setelah dari itu jadi penting sih kalau saran gue sih kalau kalau bisa gue ibaratnya tepeh gue ngasih tau ke diri gue pas gue kuliah gitu misalkan kan kan sering ada yang kayak gitu yang ngomongnya nah intinya gitu kalau misalnya disuruh balik lagi ke masa lalu gue ngomong sama diri gue yang pas kuliah gue sih ingin bilang intinya pas dari awal harusnya lu tuh bikin sesuatu gitu karena itu yang dilihat gitu bukan nilai lu nilai emang gak penting mau lu C juga bodo amat kalau menurut gue sih ya karena memang gak ada gak ada gak ada takaran sih yang penting lu lulus sebenarnya kalau kuliah tuh emang gak penting yang lebih penting lu bisa apa gitu lu bisa apa kalau dulu gue dari awal udah bikin sesuatu lu bisa apa nih gue udah bikin ini 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 lu udah belum misalnya gitu gak ada nih misalkan mahasiswa lain yang udah bikin kayak gini tapi gue udah yaudah gue ngeliriknya pasti itu walaupun nilainya juga gak peduli gue misalkan dia bisa desain bagus banget gitu ya terus yang satunya nilai dia anak desain grafis DKV ya anak DKV terus IP 4 tapi hasil jelek yaudah gue mendingan yang kagak ada IP nya misalkan tapi hasilnya bagus portfolio oke ya gitu sih terus sih gue sih ya itu sih jadi dulu gue juga gak yang ngejar IP banget sih tapi ya itu jadi tapi yang gak bikin sesuatu juga gitu jadi kalau gue bisa ngasih tau ke yang gue dulu harusnya bikin sesuatu tuh dari awal-awal udah bikin gitu bikin sesuatu gak susah kok sebenernya sesimpel kalian ini aja punya ide terus kalian cari temen yang bisa dipercaya misalnya kalian bertiga nih saling percaya gitu bikin aja apa sesuatu kalau ngomong terken dalam modal yaudah pinjem aja tapi sebenernya pinjem gak bagus tapi gak apa-apa sih kalau bisa pinjem yaudah pinjem yang bisa dipercaya juga orangnya gitu atau misalkan antara kalian ada yang punya uang berlebih terus ada yang punya skill berlebih nah itu bisa bagi-bagi itu kan satunya uang satunya itu ya itu kayak Marcus Zuckerberg kan gitu si Eduardo Severin itu cuma modal uang doang sebenernya uangnya kan banyak jadi si Mark ngajak dia karena dia punya uang gitu yaudah akhirnya bisa jalan gitu kan bikin bisa jalan gitu ya sampai sekarang ini gue juga terus belajar terus sih makanya ketemu orang-orang yang lebih hebat gitu kan atau belajar-belajar seminar-seminar gitu gitu sih boleh dicoba nanti sarannya siapa tau kita Pertiga bisa bikin startup gitu waduh ada yang gak bisa sebenar sebenarnya pasti bisa ya itu satu lagi sih tipsnya ya intinya jangan banyak yang apa ya yang gue lihat gitu ya anak kuliah atau apa itu tuh terlalu underestimate dirinya gitu kayak apa ya ya value lo sendiri ibaratnya itu sebenarnya ya lo yang mikirin sebenarnya lo yang nentuin juga gitu jadi kalau lo ngerasa value lo tinggi yaudah lo tunjukin aja kalau value lo tinggi gitu karena banyak itu misalnya pas lagi offering salary tuh biasanya apa namanya misalkan dia pekerjaan gitu kan terus dia ngerendahin dirinya gitu ya gimana ya lo berarti apa kalau mental lo gitu terus ntar salary lo juga juga begitu gitu tapi ketika lo apa bekerja keras dan lo rasa value lo tinggi yaudah gak apa-apa lo kasih tau ke HR ini value gue segini gitu kan karena gue ini ini jadi apa gue rasa gue ya segitu gitu layaknya misalkan gitu nah itu kan jadi wah gila nih orang ini percaya diri banget tapi kadang prefer ya begitu sih dibanding yang ngerendahin diri gitu jadi optimis aja gitu tapi jangan yang jangan yang cuman ngomong doang tapi ada buktinya gitu tapi ya itu sih tips yang paling parahnya paling apa paling manjurnya itu punya sesuatu intinya buat yang ambis-ambis pas masih kuliah biasanya kan ini kan pas masih kuliah biasanya tuh kayak organisasi apa gitu-gitu ya kayak sertifikat-sertifikat tuh biasanya bukan sertifikatnya gitu sih yang penting jadi ya gak mungkin lah lo ngelamar kerjaan atau apa gitu dilihat gitu coba liat lo berapa sertifikat apa gini-gini anjir itu gak penting banget sih sebenarnya dan gak penting juga sih lo kasih tau eh itu lumayan juga sih ya kasih tau aja lah lo punya aktivitas gitu jadi lo bisa organisasi tapi ya lebih penting lagi pas ngomongnya aja sih lo apa nyambung gitu sama yang di interview-nya gitu misalnya gitu sih enak nih dapat masukkan banyak nih jadi bisa diproduksi kawan-kawan kita bisa bikin aplikasinya amin 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 kalau kalian berarti tiga-tiga misalnya IT ya iya 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 kalau misalnya IT jadi yang suruh idealnya kan ada ini ya ada hipster hacker sama hustler kalian pernah denger tiga itu gak hipster hacker hustler belum pernah ya jadi ketika kalian membangun startup gitu ya coba ya setelah ini kalian cari tahu tuh hustler hipster hacker nah intinya jadi sebenarnya pas kalian bikin itu sebenarnya dibutuhin tiga role itu gitu jadi ada seorang hustler dimana dia itu yang biasanya ya biasanya dia jadi CEO gitu ya CEO dalam artian dia itu biasanya yang punya suatu visi untuk bisnisnya gitu dalam segi bisnis gitu baik itu finance-nya financial-nya financial planning bahkan marketing planning-nya misalkan lalu bagaimana apa sistemnya bakal bagaimana misalkan dari segi human resource-nya ibaratnya intinya dia hustler gitu biasanya bisa di bisa dianalogikan dia itu kayak apa yang pakai kacamata dasi jazz gitu nah intinya kayak gitu lah yang biasanya orang presentasi gitu nah lalu ada hipster namanya jadi hipster itu dia yang memiliki suatu ide atau apa ya lebih ke seniman lah seniman atau visual art gitu lah lebih ke art kayak gitu biasanya jadi kayak di dianalogik ini kayak pakai baju kaos terus rambut panjang ya kan pakai pakai apa kayak seni-seni gitu pakai cat atau apa gitu intinya dia yang bagaimana dia bisa memvisualkan dalam dari segi branding misalkan dalam dari segi apa visual aplikasinya begitu lah kayak gitu terus satunya lagi ya udah hacker hacker dalam artian apa namanya teknologi teknologi atau sistemnya bagaimana yang konding-konding ya gitu nah sebisa mungkin sih ada tiga role itu gitu nah jadi walaupun ada walaupun dari sama jurusan sesama jurusan IT misalkan tetap harus mencakupi itu gitu kan misalkan oh disini dia ada yang lebih ke desainnya yaudah dia berarti disitu oh ini dia bisa nertilah bisnis bisnis gitu bisa dia bisa bikin bisnis plan nah ntar dia jadi si hattlernya terus akhirnya sama si hackernya gitu itu biasanya kalau startup gitu ini satu orang satu nih ya biasanya juga jangan ini sih gue saraninnya sih jangan terlalu banyak sih pas memulai sesuatu ya dua sampai tiga lah kalau menurut gue tapi bebas tapi menurut gue lebih banyak lebih ribet aja sih kalau lebih dikit lebih fokus isinya juga jadi lebih teratur ya cukup ya oke terakhir nih terima kasih banget ya pak udah nyempatin hadir nih buat wawancara kali ini udah nyugin waktu juga diganggu malem-malem iya terima kasih Terima kasih.